Dan kita masih berbincang soal mengubah quarter life crisis menjadi happiness bersama dengan psikolog Alfiani Angelika dan juga karyawan swasta Falda Kustarini. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, sudah ada yang tersambung di line telepon ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi Ibu Tri. Ya, halo selamat pagi. Silahkan dengan pertanyaannya. Ya, selamat pagi untuk Mbak Alfie dan juga Mbak Falda ya. Ya, perbincangan hari ini sangat menarik karena terus terang walaupun saya sudah melewati quarter life, tapi saya punya banyak teman. Nah, ada beberapa yang menurut saya itu ingin saya tanyakan ke Mbak Alfie. Misalnya apakah ketika di masa quarter life ini apakah memang identik dengan yang namanya, apa namanya, inkonsisten dan juga cenderung dalam tanda kutip agak drama dalam menghadapi berbagai persoalan Mbak. Soalnya saya melihat bahwa ketika saya melewati fase quarter life beberapa puluh tahun silam itu, sepertinya di zaman saya tidak seheboh itu, apakah memang kondisinya saat beberapa tahun silam dan sekarang ini kondisi krisis yang dihadapi anak-anak muda sekarang ini memang berbeda dibandingkan dulu. Yang kedua, apakah bisa sejak dini anak-anak yang remaja dan remaja setelahnya itu dipersiapkan agar ketika krisis ini muncul itu mereka sudah siap, sudah tahu apa yang harus mereka lakukan sehingga tidak menjadi berlarut-larut dan kemudian bisa mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Butri di Jakarta atas pertanyaannya. Silakan Mbak Alfi. Terima kasih Butri. Ya, untuk menanggapi pertanyaannya nomor satu, memang kalau dikatakan bahwa drama ya, drama ya belum tentu semua orang akan menghadirkannya dalam bentuk seperti itu ya, tergantung lagi kepada kepribadian kita, lalu latar belakang kita dibesarkan, dan banyaklah faktor yang mempengaruhi itu. Tapi kenapa sekarang kayaknya lebih terdengar dibandingkan dengan zamannya Butri dulu gitu ya. Memang kalau dilihat lebih jauh lagi, rasanya sekarang secara beban pendidikan memang lebih tinggi ya. Nah, jadi ketika kita di usia 18, kita kadang-kadang masih belum, mungkin kita memilih jurusan, tapi fokusnya tuh belum berpikir banget saya akan jadi apa, tapi lebih gimana masuk universitas, gimana saya lulus. Jadi bebannya itu udah berat banget di pelajarannya sendiri gitu. Yes, masuk universitas, ternama, yes, gitu aja dulu gitu ya maksudnya. Nah, nanti begitu udah selesai, nah baru deh pertanyaan itu delay. Saya mau jadi apa ya sebenarnya dalam hidup saya? Atau setelah masuk ke dalam pekerjaan nih, saya sebenarnya ingin jadi kerjanya di kayak gimana ya? Kok ternyata bidang yang saya ambil ini kerjanya banyaknya di lepas tangan ya? Misalnya kayak gitu. Aduh, saya sebenarnya senang apa enggak ya? Dan juga kenapa kok? Kok telat mikirnya misalnya kayak gitu ya? Itu juga dipengaruhi oleh perkembangan otak manusia. Bahwa ketika kita di usia 25 tahun kira-kira, itu otak logika kita yang berpikir untuk jangka panjang, itu baru bisa dikatakan sempurna. Nah, jadi ketika belum sampai sempurna mungkin kita bisa berpikir jangka panjang apabila kita ditentu diarahkan. Nah, itu sebabnya tadi mungkin termaja boleh banget loh datang ke psikolog, karena di situ akan diberikan satu stimulus-stimulus untuk berpikir jangka panjang. Oh iya ya, oh iya. Bukan enggak mampu sendiri, bukan enggak mampu berpikir, tapi kalau sendiri rasanya belum muncul itu. Nah, lalu yang kedua bagaimana mempersiapkannya? Oke. Memberikan satu edukasi bahwa di dalam hidup kita enggak akan lepas dari up and down kehidupan. Itulah hidup. Dengan segala emosi yang ada. Emosi bahagia kita sambut, emosi sedih kita sambut, takut kita sambut. Diberikan ruang di dalam keluarga. Bahwa ketika seorang anak laki-laki menangis, itu tidak apa-apa. Kita akan tanya, kenapa kamu menangis? Saya bingung, saya takut. Oke, sesuai tema kan. Dia bingung, dia takut, dia nangis. Bukan ha-ha-ha, saya katakan lagi. Itu sesuai tema. Nah, luang air mata keluar. Berarti kan pencipta kita boleh kan? Boleh kan nangis. Jadi berikan ruang. Dan ajak dia mengolah dengan berpikir setelah dia reda. Jadi tunggu emosi reda dulu. Kalau emosinya belum reda, otak logika kita masih kebajak sama otak emosi. Tunggu reda dulu. Setelah reda dulu, kita ajak ngobrol. Apa sebenarnya yang bikin takut? Yuk tulis yuk di kertas. Oh jadi ini. Biar kita lihat. Biar kita bisa melihat jelas. Kenapa perlu melihat? Retina mata kita ada juga area terluar otak emosi. Jadi itu sangat membantu kita untuk melihat lebih jelas dia juga ya. Sebenarnya masalahnya nggak segede itu. Masalahnya cuma gini. Butuh keputusan gini. Jadi apa yang mempersulit? Pikiran saya kemana-mana. Udah takut duluan. Ya seperti itu. Nah, kita ke Valda lagi ya. Di lingkungan kita kan sangat sering sekali kita temukan tuntutan sosial yang dirasa nggak pas. Seperti anak muda yang... Tadi di awal Mbak sempat bilang gitu kan. Ada yang nanya kapan nikahnya. Padahal baru selesai kuliah gitu kan. Nah, usia 30 udah harus jadi manajer misalnya di perusahaan dan lain sebagainya. Gimana nih Valda menyikapi tuntutan-tuntutan seperti ini? Khususnya yang justru muncul dari keluarga atau malah lingkungan terdekat? Gimana Val? Kalau misalnya aku sendiri sih kayak itu ya. Pertanyaan yang hampir selalu setiap tahun dikeluarkan adalah kapan nikah? Itu hampir setiap tahun gitu. Apalagi kayak keluarga... Apa namanya? Yang keluarga dekat gitu ya. Atau misalnya ibu sendiri nanya sama aku gitu. Sebenarnya awalnya mungkin jadi kepikiran gitu. Dulu pas pertama setelah lulus kuliah tuh kepikiran... Iya ya, kapan ya nikah ya gitu. Tapi akhirnya menemukan jawaban bahwa... Aku baca satu buku, Parasit Lajang, bukunya Ayu Utami. Akhirnya aku menemukan jawaban... Oh gak apa-apa kalau misalnya perempuan mau sekolah tinggi, mau mendelay nikahnya dulu gitu. Yaudah gak apa-apa. Jadi akhirnya ngasih tau sih kalau misalnya urusan nikah itu ke orang tua. Oh iya memang belum terpikirkan kesana gitu. Memang masih asik pengen jalan-jalan sendiri. Pengen karir dulu kayak gitu ya. Lama-lama orang tua juga ngeliat, oh iya mungkin anaknya memang seperti ini gitu. Jadi udah ada pengertian sih. Cuman kalau misalnya soal pekerjaan, kadang-kadang ya ada lah. Kadang-kadang udah umur segini, insecure-insecure juga ya. Lihat teman-teman, oh liburan kesini, liburan kesana. Tapi yaudah gak perlu disirikin lah yang kayak gitu. Oke, tadi kita balik lagi ke Mbak Alvi nih ya. Mbak Alvi, walaupun gitu ya Mbak, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sudah banyak banget disuarakan dan juga diadaptasi sama masyarakat. Tapi masih ada kan Mbak yang naruh beban lebih banyak ke laki-laki terkait tanggung jawab, finansial dalam keluarganya gitu. Nah seperti apa nih Mbak, dalam pengamatan Mbak Alvi beban lebih terhadap laki-laki ini? Iya, memang kecenderungan beban lebih kepada laki-laki ini udah masuk ke dalam kultur budaya yang tanpa disadari jadi diwariskan dari generasi ke generasi gitu ya. Walaupun katakanlah kita sebagai orang tua saat ini gak pernah ngomong secara langsung demikian. Tapi interaksi bawah sadar yang terjadi antara ayah dan ibu itu mencerminkan bahwa seakan beban itu ada lebih pada laki-laki gitu. Sehingga kita mengadopsi pemahaman itu jauh di bawah sadar kita. Sehingga ketika kita menjadi dewasa kita merasa bahwa saya harus siap dulu nih, saya harus punya A, punya B sebelum saya menikah. Kan kalau enggak, nah muncul yang di database, kalau enggak kayak ayah ibu tuh ributnya gini-gini gitu ya. Atau masalah kayak gini-gini, walaupun gak pernah diomongin secara langsung. Jadi itu udah kayak cultural transmission aja gitu. Tapi terkait dengan stigma gitu ya atas peran-peran perempuan, apakah Valda juga pernah mengalami hal yang sama? Tuntutan itu datang dari mana, terus juga bentuknya seperti apa? Dan apa yang Valda lakukan pas menghadapi itu? Kalau misalnya tututan peran yang seperti itu, enggak pernah ya. Maksudnya kalau syukurnya adalah orang tua enggak memaksakan kalau perempuan itu harus jadi ibu rumah tangga. Enggak aja misalnya stigmanya seperti itu. Karena enggak, karena ibuku juga bekerja, jadi enggak ada sih kalau di keluarga. Paling ya itu, masih-masinya adalah kalau misalnya perempuan umur di atas 25 harusnya sudah menikah. Kayak gitu aja sih walingan. Lebih ke status ya. Baik, baik. Nah, ini makin seru banget gitu ya. Tapi aku juga pengen tahu nih dari Mbak Alvi. Mbak Alvi, selama Mbak Alvi menangani permasalahan psikologi gitu ya Mbak, cukup banyakkah orang yang mengaluhkan soal permasalahan quarter life crisis ini? Dan mungkin kaksus apa yang paling berat gitu? Atau yang paling parah yang pernah Mbak Alvi tangani? Oke. Banyak, tapi enggak datang dengan saya. Sepertinya quarter life crisis. Ada yang ngomong gitu, tapi term quarter life crisis itu dibawakan oleh beberapa klien aja gitu. Tapi kalau dibedah, isi di dalam quarter life crisis itu ada tentang kerja, intimasi sih banyak klien yang datang demikian gitu ya. Nah, yang terparah mungkin yang menyebabkan sampai depresi lalu menyakiti diri dan percobaan suicide ya. Itu yang saya pernah tangani gitu. Oke. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Namun untuk Anda yang masih ingin bertanya, silakan Anda bisa gunakan 0800-245-7893 atau juga WhatsApp di 0812-118-8181. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di ruang publik KBR. Terima kasih telah menonton!